Assalamualaikum Halo guys, welcome back to my channel Kembali lagi bersama gue, Ihwan Kali ini gue ada di Hong Kong International Airport Tepatnya di The Pier Lounge-nya KT Pacific Nah, hari ini gue akan naik Airbus A350-1000-nya KT Pacific Kalian pasti udah penasaran kayak gimana pengalaman gue naik di kelas bisnisnya? Ikutin terus ya Saya baru saja tiba dari Taipei menggunakan KT Pacific CX473 Selanjutnya saya akan kembali ke Jakarta dengan KT Pacific CX777 besok pagi Karena saya merupakan penumpang kelas bisnis, saya mendapatkan fasilitas lounge Kali ini saya mengunjungi The Pier, Business Class Lounge Lounge ini merupakan fasilitas bagi penumpang kelas bisnis dan juga ada juga untuk kelas first class Nah, karena gue naik kelas bisnis, jadi gue bisa menikmati semua fasilitas ini Termasuk makanan, minuman, dan juga tempat istirahatnya yang ada di lounge ini Kalian bisa lihat di cuplikan-cuplikan video berikut ini Di Hong Kong International Airport, selain The Pier ini juga terdapat lounge The Wings dan juga The Bridge Di lounge ini disediakan makanan dan minuman yang dapat kita ambil secara percuma atau gratis Terima kasih telah menonton! Karena hari sudah malam, saya memutuskan untuk beristirahat di sofa tidur ini Lounge The Pier ini akan tutup pada jam 00.30 dini hari dan dibuka kembali pukul 5.30 pagi hari Setelah berpindah tempat tidur di luar, saya kembali ke The Pier dan rencananya saya akan mandi pagi di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ini posisinya jam setengah 6 pagi baru buka launchnya dan gue langsung kesini buat mandi semalam gue abis tiduran juga di launch ini dan juga di luar karena launch ini sebenarnya nggak 24 jam jadi gue sempat keluar tidur di area tempat tidur rest areanya bandara baru jam 5.30 kembali lagi kesini dan gue langsung mandi seger banget rasanya sambil menunggu penerbangan kita nge-launch setelah itu kita langsung menuju ke gate untuk naik Airbus A350-1000 CX777 menuju Jakarta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan registrasi Bravo 5 X-Ray India pesawat ini pertama kali dikirimkan ke KC Pasifik pada bulan Februari tahun 2019 pesawat berbadan lebar ini memiliki konfigurasi 46 kursi di kelas bisnis 32 kursi di kelas premium ekonomi dan 256 kursi di kelas ekonomi pesawat dengan tipe Airbus A350 dash 1000 ini adalah favorit saya sekarang gue udah ada di gate 60 karena pesawat gue udah dateng jadi gue pengen ngambil shoot videonya ini cakep banget Airbus A350 dash 1000 dan ini dia di belakang gue LXE selamat menikmati 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 2 ini ada storage ada tempat untuk larang kemudian ini ada headphone ada pengungsi daya ini ada meja disini kemudian ini table terus ini ada itu buat kaki kalau mau tiduran ada ketupat ini ada layarnya cukup besar terus ini ada ini ada ini ada bantalnya cafe cukup gede love you item tidak terlalu 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 selamat menikmati 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 sekarang gue sarapan dulu nih di udara tadi pilihannya sebenarnya ada 3 ada mie dim sum sama sosis sama telur tapi gue akhirnya pilih sosis dan telur, karena pengen yang ringan-ringan aja telurnya put banget terus juga ada potato wedges enak terus juga potato wedges itu ada merasa gitu enak pertama ini ada sosis ayam hmmm it's time for lavatory inspection sekarang gue ada di lavatory-nya ini ada airbus A350-1000 di bagian tengah sebenernya di, apa namanya, di bisnis kelas tapi di belakangnya gitu dan ini kita coba lihat ya, kayak gimana lavatory-nya disini ada tisu terus ini tempat sampah disini wash towel-nya kemudian ini ada hand wash terus dia ada body lotion sama cleanser dari Jerlink disini buat flush-nya, ini buat nursery ini toilet-nya dan terus dia ada kayak ada tekstur warna abu-abu gitu terus disini ada kaca lagi overall well-maintained dan bersih good job KT Pacific ini yang ini yang yang halo 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 semua sekarang gua lagi ada di posisi rebahan flatbednya kppc A350 1000 kelas bisnis overall sih cukup nyaman ya buat tidur dari atas sampai bawah terus kakinya juga enggak mentok cuman memang ke ujungnya agak menyempit gitu sekarang gua mau tiduran dulu ya sekarang tinggal sekitar satu jam lagi menuju ke Jakarta ini trip kali ini gua ada 6 flight dan ini yang terakhir rasanya melega banget karena semua udah berjalan dengan mulus so far sampai disini terima kasih buat kalian yang udah nontonin terus semua video-video gue mokong tail selamat menikmati 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 selamat menikmati